Halo Sobat semua, apa kabar hari ini? Toyota Innova Zenix atau Innova Hybrid adalah versi terbaru dari mobil MPV yang populer di Indonesia. Model ini meluncur secara global pada tanggal 21 November tahun 2022. Dan memiliki dua pilihan mesin, 2000 cm3 konvensional dengan nama Innova Zenix dan 2000 cm3 hibrid dengan nama Innova Zenix Hybrid. Kelebihan Toyota Innova Zenix bisa dilihat dari konsumsi BBM yang lebih irit dan hadirnya fitur-fitur modern seperti panoramik sunroof, Toyota Safety Sense 3.0, buka bagasi dengan perintah suara, dan lain-lain. Innova Zenix menggunakan dua konfigurasi mesin, hybrid M20AFXS dan bensin M20AFKS yang dipadukan dengan transmisi 10 percepatan CVT. Mesin bensin Innova Zenix didukung oleh mesin konvensional M20AFKS berkapasitas 2000 cm3 yang sama dengan mesin yang digunakan pada Toyota Foxy terbaru. Performa mesin ini memiliki daya maksimum 167 tenaga kuda dan torsi puncak 202 Nm. Konsumsi BBM-nya diklaim sebesar 15 km per liter. Sedangkan mesin hybrid Innova Zenix memiliki kapasitas 2000 cm3 dynamic force dan dikombinasikan dengan baterai lithium-ion. Mesin ini sama dengan mesin yang digunakan pada Toyota Prius terbaru. Hasil kombinasi mesin dan motor elektriknya memiliki tenaga gabungan maksimum 223 tenaga kuda dan konsumsi BBM diklaim sebesar 21 km per liter. Kelebihan lain dari Innova Zenix adalah hadirnya panoramik sunroof yang menambahkan kesan lapang dan memberikan pemandangan alam yang lebih baik dari dalam kabin. Interior Innova Hybrid juga semakin modern dan mewah dengan adanya sunroof ini. Inovasi lain adalah kehadiran Toyota Safety Sense 3.0, yaitu fitur pengaman yang meliputi Adaptive Cruise Control, Land Keeping Assist, Automatic High Beam, dan Pre-Collision System. Kemampuan bahan bakar yang irit dan adanya fitur-fitur modern membuat Innova Zenix semakin kompetitif dibandingkan dengan mobil MPV lain di kelasnya. Terima kasih telah menonton!